Intro Saya pernah belajar Uku Guruta dan saya dikasih Makadana Istihara itu ada dua Ya kongka ga ga milu ipigau Lakukan istihara Itu ada dua, ada namanya istihara Bis sholah, ada istihara Bil quran, itu ada dua Kadangkala yang sering Kita lakukan adalah istihara Istihara bis sholah Kanan hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Pas baris ke tujuh itu kita baca Ya kuya ru'aya yang membicarakan Tentang neraka atau siksaan Atau keburukan, hentikan Tapi kapan dia membicarakan Tentang surga dan kebaikan Lanjutkan itu Itu istihara bil quran Itu istihara dalam pintas Itu penting Tapi ini agak berat Artinya Ia kota mancaji guru Niga malingi hidayah Tauwe untuk mafahang Itu Allah Niga malingi hidayah Jamae untuk pahangi Sidi caramah Itu je Allah juga Niga bukarangi atin natai Untuk mafahang Juga adalah Allah Niga malingi hidayah Tauwe untuk memalkang Yesangi agama Itu juga Allah Jadi agak tugas Napa caramah Hanya dinasrin ilmin Menyampaikan ilmu Jadi yang pura Nama pahala pahang Cukup Engkau doakan Kepada Allah Illa udoa Nga bawani Laku pun Allah ta'ala Niyalik hidayah Itu tauwe Selesai tugasmu Maka Mengajar dan doa Adalah dua hal Yang sangat penting Yang itu ampai Makade guruta Usaha dan ikhtiar Beserta doa Itu penting dalam agama Ia kuya napa hati Degak guru Paceceran Kadangkala tu Macih Nah anak pabantak Nah anak pabodoh Nah Akasih aga ni Podak dia mau Pena pahang Nisamana Nisibana Lain ada Ini jadi masalah Makanya Maki dia nak ikhlas Nah sabak melo Ikau macai murid Itulah yang dilakukan Para ulama Sehingga sabar Membimbing Murid-muridnya Itulah yang dilakukan Seorang da'i Ya tuneru Nabi Nabi Tak Ya kodehulek Pakai Nabi Anak Napa matuk Itu yang dilakukan Nabi Tapi berkat Kasabarannya Nabi Tak Nah Wadding Macio Tegilal Nga Agamana Ini juga yang dilakukan Sebenarnya Tim armada Sabari Berkat Kesabarannya Penelenggannya Gagewe Nasabari Orang selalu Ikut Jadi itu Situ Nga Pak Kungka Aga Aga Yurus Ada yang dilaksanakan Cukup Pakai Kibawan Ini Enapa Kita berserah Diri Kepada Allah Ya Mitu Nasabah Usaha Itu Nah Magilau Bahas Karena ada Dua hal Yang sangat Penting Dalam Kehidupan Ia Penting Kehidupan Sampai Pemase Nampung Allah Tak Lass Itu Nga Magini Sampai Yadu Pasal Lange Pemase Sibah Syafaat Nasabah Ketum Tama Surugah Yakin Nga Yang Kehadir Datang Ke Masjid Ini Macu Mas Safari Tidak Lain Kecuali Mengharap Suruga Allah Nair Surugah Dua Lalan Nasabah Nawa Dingil Lolong Pemase Sibah Syafaat Makanya Makanya Ketika Ketika Pemase Nasub Pemala Ta'alah Dina Pitan Makanya Panglut Takhalipah Umar Ibn Khattab Nasub Nasub Pemala Ta'alah Di Antaranya Adalah Nasub Pemala Ta'alah Pemase Semoga Ketika Ketika Sibah Pemala Masjid Pemala Sibah Rupiah Dua Sibah Rupiah Tidak Sibah Sibah Pemala Ta'alah Sibah Ketika Tukang Parkir Sali Sibah 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 Lampu Lampu Mengatur Jalan Kendara Sibah Ketika Biasa Jaman Sibah 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 Kita Tidak Tahu Sibah 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 Menyelamatkan Semud Ipah Salamat Mibere Mibere Koyang Kedai Mati Matu Kola Tuyuk Koy Pales Sibah Boleh Diberikan Hidayah Oleh Allah Kau Kau Bani Israel Merempa Tangkali Kau Kepacar Merempa Kau 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 Suruh Kau 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 Ibadah haji Besar dananya Tapi kemungkinannya untuk riak besar Iya Kemungkinannya Kecuali hati yang betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Saya peribadi belum bisa mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan Dia peniru oleh Pak Bu Makanya sering Nabi mengatakan Nabi Tema kata Wahai Mu'az saya berwasiat kepadamu Ayamu tutu isampajamu narekodemu bacai Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa khusnil ibadatika Allahumma inni ala zikrika Eh pun tak bantukah kasih untuk si mata mas Pakasingi peringan raku laku ridi pun Wah syukrika Tabantu toka pun untuk si mata pekan jari Mancaji atas ukur laku ridi pun Wah husnil ibadatika Tabantu toka pun untuk mancaji atas si mata padicengi Pakta siwi aku laku ridi Dan ibadah yang terbaik kepada Sebab kadangkala kau teman sampajam Pak Bu Napa manang itu mubak masalah Mak gajik nangkan apa manang Ngerak bunci motorok yang lupanya kau teman sampajam Kadangkala muncul ini Tapi kecuali orang yang dijaga oleh Allah Nah sebab itu sampajamnya saya diberitahu dalam Kekajian ulama syufi Salat itu ada empat Ada salatu anil gaflah As-salati anil yagudah As-salati anil khudur As-salati anil gayudah Apa Biasanya kata orang makan Dia bisa beli bola aku pasang sampajam Mari kita nama pacar cire lah Pasang sampajam itu Tapi majik nama pacar cire Mari kita rajimu kita pasang sampajam Mari kita pilih aku makbalu Nama dari makalasi Nama sampajam Nama kedepungan la ta'ala Inna salat atan ha'ni lupah syai wal mungkar Dijik nama jasi pak Tuteku mas sampajam ini Majik penel ke majasi pak Mereka sih salah Bali bola Nama galak mah pengewang Raji lo mak beri jamak Raji lo mas sampajam Dewa kada raji lo mas safari Tapi insyaallah pas safari Itu nakoro Insyaallah Raji beribadah Tapi majik pekna tu lima kali Lihat mukiduna Makanya Salat itu ada empat Ada salat Anil yakudah Salat anil gayudah Iya kuya dua sampajangnya Demi matona rubai Pangkau ke majai Hanya dua salat Yang bisa merubah perbuatan buruk itu Hanya as-salati anil khudur Dan as-salati anil gayudah Dua ni Engkau tau mas sampajam Mapa mulai kata Berek Lentu mak beresalem Manna wanawa Mimateru Dia nari ngerak Salat itulah yang tidak merubah perbuatan buruk Makanya nabi mengatakan Lam yastad hudad Denna wat biasa Tema tepa Nareka makasih wengi Nah denna barubah Barik ke beribadah Mas sampajang Nah denna barubah Pangkau ke majainah Maka orang itu tidak dianggap Solat sesungguhnya Nabi temakan Jadi Maki Kesimpulan ni ya Gagai Iyanangkati Tataw makaliliyak Kedona Napas sampajang Denna sa'ala sampajang Naparingeran Nami kurang Surah al-mulk itu Tabarak al-ladhi biyadihil mulku Walakul isya'in kadir Al-ladhi khalakal mawta wal hayata Liya beluakum Ayukum Ahsanu amala Ahsanu amala Menurut ba'dal mufasirin Para mufasirin Dia sengi Ahsanu amala Dua Yisang ilmunna Yang kedua Ikhlas Yisang ilmunna Yisah hukumna Angka tau mas sampajang pak bu Eh Kehusukan Namina utamakang Denna utamakang Hukum-hukumna Dektona sah Apa iya hukum Memak bicara sah Atau tidak Iyako gerakan Eh Hukum-hukum Yang membatalkan Kaida-kaidanya Itu bicara sah Atau tidak Sedangkan Keikhlasan Itu berbicara Tentang yang tersembunyi Betul Jadi iya Kau maka nak Ikhlas Gerti mas sampajang Dindri sereking Pengalata alam Sibawa tanda misalnya Tapi aku makadaki Dina sesampajang Namakai Dina paja mas seming Allahuakbar Eh Betul kan Kadangkala Dalam pikir itu Sebenarnya tidak boleh Entah Kalau aku Tuli makakan Tuli mecak Ini maganya Itu kan Sebenarnya Membatalkan Dalam kaida pikir Ia jiyasang Makanja Ahsanu amalah Jajisah Dalam kaida hukum Dan hatinya juga Ikhlas Dalam menjalankan Eh Nampayasang Ahsanu amalah Jadi dua kategorinya Jadi aja tak kadah Engkak tau kan Karena Belajar tasawuf Ya Yang pentipakan Jaki peringkaran Dina laksanakan Gerakannya Tidak bisa Itu tidak bisa Jadi Kalau engkak tau Lari ke syariat Murni yang pentipkan Yang pentipakan Yang pentipakan Yang pentipakan Gerakannya Tumpu Tumpu utuh Nabi ta Mari jenang Kata Makanya Lain Langsung Bermit Tudang Wakti Lona Nabita Sipat Tumpu Utu Napa Napa Tadal Lima Atau Nau Kupupan Nabita Inarum Menur Lama Sopi Tum Mentransfer Ilmu Tapi Bagi syariat Tidak Jadi Maka Napa Tadal Napa Napa Nabi ta Napa Makutana Mahu Islam Wahai Rasulullah Aga Yasa Selang Maka Nabi ta Yasa Yasa Masahada Masem Pajah Mapa Susah Mapa Puasa Menrik Maka Mampu Yen Yasa Selang Jadi Yasa Yasa Selang Pangkau Geng En Apa Yasa Leng Jadi Kata Apa Kamu Pakutana Maka Si Iy Kata Maka Maka Iman Agaya Setepe Maka 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 Sury Murni Kemudian Kadar Dan Kadar Enang Yasa Rukun Iman Jadi Si Salah Yasa Selang Pangkau Yasa Tepak Ati Jadi Yasa Itu Tepak Tepak Maka Tepak Dia Maka Maka Yasa Selang Nasa Maka Mas Sampai Yang Muda Bina Puasa Jadi Yasa Selang Bisa Kita Lihat Karena Pangkau Keng Apa Maka Minta Tau Pak Tapi Yasa Selang Tak Bagai Bagai Mereka Nirupan Nang Kanya Selang Mun Api Yang Kata Yasa Selang Pasik Kata Yasa Selang Musyrik Mas Sampai Jangan Tolong Mas Sandro Jadi Mak Dupan Dupan Tapi Selang Jadi Kau Tepak Dipan Dicara Koron Apa Selang Jadi Kau Selang Tau Meloni Getel Kau Tau Tepak 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 Khusus Metoy Tapi Yaron Nak Puasa Tepak 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 Sampai Jangan Loh Mak Bera Jangan Aku Mas Tepak 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 Betul Maka Tengkat Tanah Cuman Kena Perlu Tengkat Maka Balik Bola Aku Pas Sampai Tapi Sampai 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 Jadi Yaron Nak Selain Itu Tanya Tengkat Salam Salam Kadang Kadang Tengkat Lepuh Tapi Dia Sampai Sampai Dia Tengkat Kampung 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 Lepuh Lepuh Itu Dia Tengkat Kan Jangan Maka Lempuh Dia Tapi Dia Sampai Dia Nampak Dupa Dia Jangan Sari Tapi Kampung Kan Jangan Sampai Maka Maka Dia Guru Tengkat Pase In Allah Layuh Layuh Mufsidin Nacacalak Pung Al-Tala Pase Barti Namo Makan Jangan At Tengk Kampung Sampai Nacacat Pung Al-Tala Pek Kampung Sampai 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 Setiap waktu kita diberikan hidayah oleh Allah. Gankah tetik siapa rupanya? Ya? Oh ya. Tepat ingin lagi muka? Madari tuan lupai. Kemudian. Ya Allah nak selangi. Makanya saya kemarin itu sebenarnya berat menyampaikan satu hal. Dan saya lihat sudah ada rekamannya itu. Saya agak berat. Tapi mau tidak mau saya harus sampaikan. Makanya. Ia ridik selangi. Kadangkala kasih tahu sama Tota. Masih banyak percaya kepada Lontara. Melok ini galungi. Melok ini mampak boting. Yang mana mau perlu pakai. Eh. Saya gompo nolongi. Dek itu kena bilang. Capurabai. Mampungi kemisi. Entah? Ya mau perlu pakai. Yang bahaya kalau pasap hari pakai. Makanya. Jemaah sekalian. Saya juga pribadi. Saya pernah belajar. Aku guru tak. Dan saya dikasih. Makanya. Istihara itu ada dua. Ya kongka ga ga milu ipigau. Lakukan istihara. Itu ada dua. Ada namanya istihara bis sholah. Ada istihara bil quran. Itu ada dua. Kadangkala yang sering kita lakukan. Adalah istihara bis sholah. Atau masampeja sunnah istihara. No. Dunrakang. Tapi ada kekurangannya. Bagi saya pribadi. Tapi kita jemaah mungkin tidak. Saya pribadi. Kalau sholah sunnah istihara. Petunjuk itu agak lama. Biasa saat ini. Dia minta kenapa. Kita yakin. Maka ada yang agak je. Cucuk ini agak je. Kemudian yang kedua. Kadang saya bingung. Eh agar. Tandra-tandra. Ini kadangkala. Jadi. Kalau kongka ga milu ijama. Puran ijama donrakang. Eh dia pernah. Dia pakai agak sading. Ijama si donrakang. Dia pakai agak di jama. Dikerjakan sampai berapa rakaat. Nanti betul-betul hati yakin. Baru kita lakukan. Kalau waktunya lama. Makan jah. Kalau sholah istihara. Tapi kalau mepet. Itu jadi masalah. Haa. Kadangkala. Ulama itu menggunakan. Istihara bil-Quran. Eh caranya. Ya kongka gagami tertentukan. Sebelum kita menentukan. Ambil air wudhu. Nah pakai malak orang. Kemudian. Baca. Ila khudrutin nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatiha. Ila jami'il anbiya'i wal-mursalin was-shuhada'i wal-shulihin wal-malaikatil muqarrabin al-fatiha. Nah peloku indok tak fatiha cicang. Nah peloku ambok tak. Kemudian buka Al-Quran secara acak. Sembarang saja. Buka bagian tinga-tinga. Kemudian sebelah kanan hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Anam. Tujuh. Pas baris ketujuh itu kita baca. Ya kuya ru'ayai membicarakan tentang neraka atau siksaan atau keburukan. Hentikan. Tapi kapan dia membicarakan tentang surga dan kebaikan. Lanjutkan itu. Itu istihara bil-Quran. Itu istihara jalan pintas. Yang dilakukan para ulama. Dan itu ya nanu berutak senur. Itulah yang dilakukan mu'as bin jabal watunna mahatin abita. Itu yang dilakukan di Yaman. Makanya istihara bil-Quran. Itu sebenarnya. Eh. Meloki mapa buting. Angkat ola tuki anak tak. Kamu watang. Mekik masyampaya metah. Untuk diterima atau tidak. Lakukan dulu istihara bil-Quran. Mekik malingnya sang anak tak. Lakukan istihara bil-Quran. Iyatulah pigok tau panderitain. Narekko loki bolana. Biasana. Nipoda makada. Eh. Angkat nure tak miupasiko lain. Milau tulungat. Tak doa dong. Biasa itu makadani ga sana. Nakutanak juga sana makadaya. Kadang ini aku pancaya lagi. Milau katku mancaya aku ya. Kadang guru tecukuk jolok. Cina apa. Kemudian makadaya tolai asana. Kalau ulama langitan itu ganti namanya. Kenapa? Dia sudah istiharakan. Tapi dia masih cocok. Makanya dia ganti namanya. Makai. Nak apalak korangnya. Nak apalak korangnya. Jadi maka pejabami na. Nak langsung bami. Dia tembus batin. Kemudian dia hitung ayat sekian. Kemudian dia baca. Oh makanya. Ya natu asamu pake ini. Makanya kadang-kadang. Bayang mereka tuh. Guru tak ya Jadur Rahman Ambo Dalek. Banyak sekali orang yang diganti namanya itu. Termasuk anak angkat nyetian di pinrak. Itu diganti namanya. Itu Abdul Hamid. Diganti namanya. Makai. Nah sebab memang ulama tahu itu. Jadi makanya biasanya guru tecukuk. Meku malingnya sengenakmu. Pilih dulu tiga sampai empat namah. Kemudian kau istiharakan. Mana yang terbaik. Itu yang kau ambil. Nah itu. Ya ampun ini maka ada kegah sama beluh. Itu kadang-kadang si garu-garung. Kasap bara angkasang ngarai. Yang nak makan jai. Itu. Kadang-kadang lah. Kek-kek makan jai anak Pauli lelai. Padahal sebenarnya nama itu juga butuh diistiharakan. Sinina tamat-tamat. Nampung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadir. Itu berkaitan tentang pemaseh. Yang kedua. Syafaat. Ya ampun. Ya ampun syafaat pak buk menesah. Angka janjinina nabi tak. Siapa yang membaca. Menjawab asan. Nigi-nigi balik bangi. Kemudian dia membaca doa sesudah asan. Pasti dia akan mendapatkan syafaatku. Itu janjinina nabi tak. Itu pasti ada. Jadi Ya ampun bangi tau weh. Tak balik. Kati sama namu itu. Ya ini ku makadah hayal as-salah na barubah. La haula wa la kuwata illa billah. Hayal al-fala itu juga. Pasal saya. Allahumma rabbahari da'wati tamah ila akhirik. Yang katumala. Innaka la tukliful mi'ad. Ada juga yang tidak baca. Innaka la tukliful mi'ad. Memang saya lihat ada dua hadisnya. Idik menibawang. Mekik sempurnakan doanya. Silahkan. Tidak disempurnakan. Itu pun juga sudah dibenarkan ulama. Yang itu nak kada guruta. Ya kau tau panderitamu. Ma pengewang. Si salah penda. Pak onrokum mangkaling. Ajamu. Dik. Apa anu cucuk mana mu'u tu nak pengewangi. Tulik bawan ni mu'alai ciddi mu'anggak. Eh ma takdak si bawah cucuk. Ajamu. Kedaya magampang. Tapi ya kau ngk tau pang onrok. Bola ronda ma pengewang. Salah bawan. Ajam onrok. Pak ya kau onrok. Kau ga nak kata lupu satu. Maka itu. Jadi ya kau tau panderitamu. Ma pengewang. Angkalingai. Nasabah masing-masing ada dadilnya. Hanya mungkin kerana perbedaan faham. Jadi makir. Jadi. Maka itu tau ma pengewat. Dia buat diunrui. Wad di toling. Angkala tau ma pengewat. Dia nak buat di. Apa dia itu ga kurang. Aku pakan. Dami ma pengewang. Tuh. Jadi itu yang. Kecuali orang yang faham agama. Makir. Eh. Yang kedua. Terakhir Quran Suratul Tawbah. Dua ayat terakhir Quran Suratul Tawbah. Maka dia nabi tak. Nigi-nigi bacai akkapitu ku subui. Akkapitu ku mengaribiwi. Dia nak kena musibah tiba-tiba. Ya tu tau. Yang kedua. Dia nak kalingan karibah majak. Ya tu tau. Yang ketiga. Dia tidak akan mati. Anjak pak. Dia mati-mati. Ya. Memang pak. Dalam tafsir asrawi. Itu tafsir kecil itu. Yang kecil. Tafsir asrawi. Disitu saya dapatkan disarahnya. Ada hadis. Nabi mengatakan. Siapa yang mengamalkan ini sebagai wirid. Tujuh kali di waktu subuh. Tujuh kali di waktu maghrib. Maka dia tidak akan mati. Kalau dia sudah membacanya. Tapi kalau dia akan mati pada hari itu. Allah membuat dia lupa membacanya. Napa takkan lupa. Kemudian Nabi mengatakan. Nanti di pada masyar. Saya akan datang menjemputnya. Dan memberikan syafaatku kepadanya. Dan dia akan minum di telagaku sepuasnya. Itu syafaat. Makanya tahapalah. Dua ayat terakhir. Quran suratul ta'wah. Itu. Mempuncukmu. Itulah kedajak aku. Itu sangat bagus. Itu nak amalkan. Guru Tessimah Putermas. Salah seorang waliullah. Yang masuk dalam seratus. Sembilan puluh tujuh walih. Dia urutan tujuh puluh lebih itu. Sembilan putermas. Orang Jawa. Kelebihannya dia diangkat. Sebagai waliullah. Masuk dalam daftar wali seluruh dunia. Karena dia bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Hanya satu jam. Itu kehebatan beliau. Itu atuanul wakti namanya dalam tasawuf. Si jamin apa-temai korangnya tahu puluh ke sohna. Makanya aku carana. Itu makamnya waliullah. Bukan makam seperti kita syariat. Itu makam wali. Karena dia dites di Makkah. Karena dia menjadi guru. Hafiz Quran di Masjidil Haram. Itu semak putermas. Ok makam apa guru mengaji. Tapi aku ke Jawa monroh. Ia nawan ni Jumalau ni Makkah. Ia pura mapak guru ku makar. Ia buat pimalau Jawa. Itu. Itu makam wali. Nggak bisa kita kalau makam syariat. Memang ada orang yang bisa seperti itu Pak Bu. Itu karena disingkatkan oleh Allah. Maginat walul wakti kan yuji. Saya lihat dalam sejarahnya itu. Dalam bukunya itu. Aga sejarahnya. Layuji ku makkah. Makedete maginang ketau pulih Jawa. Orang Indonesia bisa mengajar di sini. Apa kehebatannya. Kemudian orang mengatakan dia punya karamah. Dia bisa khatam Quran 30 juz hanya satu jam. Dia diuji. Oleh orang yang penghapalnya hebat. Hapalan nama kanja. Yeru mujiwi. Nalingi syaruban natongkokang yuluna. Nama papa tumpu itu. Mapa mulai selesai sholat maghrib. Dia sholat sunat. Dua rakaat. Kemudian bacalah kadeja akum itu tujuh kali. Kemudian papa tumpu itu. Nampak pernah baca. Mulai al-fatihah aliflamin. Sampai kolong seberat binas. Pas latu kolong seberat binas. Nalaga isyaruban itu langsung asan isyar. Itu hanya satu jam. Itu kehebatannya. Makanya itu urusan Allah dengan hambanya. Dia cocok kumiki malinya. Sebab ada hal-hal yang memang tidak. Ya pak ya ku makam wali tu pabu. Dia sembarang. Itu adabnya luar biasa. Makanya makadai gurut tak. Yang nangkatau. Memicumu pemengoloko ka'bai. Itu belum pada makam waliullah dan maha'baz. Itu belum bisa. Makanya wali Allah itu tidak berani. Malu udah menghadap kebaitullah. Buang air kecil. Buang air besar saja. Di WC masjid itu tidak berani. Karena dia menganggap. Ini masih lokasi rumah Allah. Dia tidak berani itu. Makanya. Dia itu aja mutakor. Tunggu nama kena kami. Wah ya wadah. Ada makamnya. Ada makamnya. Kalau kita bisa berproses ke sana itu luar biasa. Sholatnya apanya. Dia sudah pelihara. Memang sholat bukan mengharapkan surga. Ya aku masempa jangin. Maka denigin. Ini masempa jangin. Mencinta surga. Eh musyrik itu. Dia kafir. Siapa yang sholat dan mencintai. Mengharapkan surga. Maka dia kafir. Dan siapa yang sholat karena takut sama neraka. Maka dia kafir. Dan siapa yang sholat karena cinta kepada hurin in. Kepada bidadari. Maka dia kafir. Itu waliullah. Bukan makam kita. Itu waliullah. Magai. Surga dan neraka itu bukan halik. Bukan Allah. Karena dia mahluk. Surugah. Ternyapun. Mahluk miruh. Neraka. Itu mahluk. Bukan Allah. Siapa yang sholat mengharapkan mahluk. Berarti bukan Allah yang diharapkan. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bukan liljannah atau linnar. Bukan. Lillahi rabbil alamin. Makanya ulamak syupi tidak mempermasalahkan antara surga dan neraka. Yang dia cari adalah cintanya Allah. Yang penting dia cinta kepada aku. Yang penting dia puji mokak bayi neku. Berarti itulah suami yang mahab kepada istrinya. Yang penting dia pahamnya. Kalau dia pahamnya, dia pahamnya yang mahluk bau selang. Makanya dia pahamnya, dia pahamnya kira-kira. Dia pahamnya bodoh nama nasu. Inilah tanda suami yang tidak cinta kepada istrinya. Hanya cinta kepada masakannya. Sama orang yang shalat cinta kepada surga. Dan takut kepada neraka. Makanya? Tepahamnya kira-kira itu? Nah, Alhamdulillah. Eh, Pak. Dekamata pahamnya makadawayangkan ustaz makadadina cucuk neraka. Dia cucuk ke masakannya. Tidak ada makamnya itu, Pak Bu. Ada tingkatannya. Pak Dijikongka nak guruta itu, dia suruh. Wah, mati lima gaji ke ulang-ulang. Yang paling rajin ini. Tapi dia tahu makanya itu, Pak. Madariya kongkai bosna. Jadi, dia paling rajin. Tapi aku, dia kongkai bosna rajin. Tapi aku, dia kongkai bosna rajin. Makanya cubu-cubu. Kenapa? Karena dia hanya butuh gaji. Dan juga takut dipecat. Nah, puji ke bosna makir. Dek. Tapi aku kata, mamat jamah. Eh, Dek. Aja mumpah gaji, Kak. Melun pecat, Kak. Dia nanti masalah. Dia nanti masalah. Yang penting, na puji, Kak. Yang rukasih pun gawaku. Agak, ya ujama. Yang penting, na puji muka. Dan itulah orang yang dicintai oleh bosnya. Makanya, orang yang dicintai oleh Allah adalah tidak mengharapkan sesuatu. Kecuali cintanya Allah. Itulah semahabah. Eh, ya saya cedetam. Tapi, dia salah. Kalau masyam pajangnya, maka ada suruh ke isapah. Itu sudah termasuk kategori bagi hukum syariat. Jadi, cuma, upodami, maka saya yakin yang tim sepah hari ini kan setiap minggu. Makanjak, komendari-komendari. Saya tidak tahu ada usaha. Makin, na puji, telah umrah. Nah, sebab pura ya cerita, maka nama kau akan jak, nama kau anunai. Uya, aku kurumah kau. Wai, itu di milo lo. Ya, kalau dia nangkan ya cerita, dia nangkan ini pita, dia tidak akan rindu ke sana. Ya, artinya, agama di sisi yang paling tinggi, tingkat mahabah, mesti ya ceritanya jolok. Kalau dia penidapi ya, walaupun saya belum sampai ke situ. Ya, ceritanya jolok, supaya nanti ada keinginan sampai di sana. Ya, kalau dia itu, maka dia pun, leperangnya, aku mengesubo lo, kak madaribu, pamong lo, kak baik, cukup buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap ke baik-baik. Ya, aku pura kima jenek, masempa yang mengeri ini, itu sudah-sudah. Pura kima beli, eh, aja nak terpakai masempa yang nisah. Itu tingkatan-tingkatan yang bisa kita lakukan. Entah? Eh, pak eko pura ni mak beli, macam dia peni jenek, nasa patah sopuk eh. Itu, pak, dena tu nama pacing, eh, lo nama jenek memang. Pacing ini memang ada yang. Ha, itu. Jadi, makam-makam seperti itu yang ada prosesnya. Jadi, tapi insyaAllah, saya tahu ni, separita jokah, ada aja ma'anya ni yang luar biasa. Saya tandai mukanya. Angkah dua, tiga orang di sini yang selalu. Ikut, alhamdulillah. Eh, tapi maki ya. Makadai se'ali Ahmad al-Jaisi dalam kitab Tukfatul Hawas. Ini dalam kitab Tukfatul Hawas. Yang kedua, kedudukan. Yang ketiga, kemuliaan. Wah, ia bahaya. Barat nak. Eh, contohnya tu, untuk mendapatkan harta, kemudahan harta. Akadai na' podangi. Nak, eh, angka di malai, lo melia gak basuh, koru pak beluk basuh. Podangi mah kedepak ustaz masyurak basuh. Maginah kedepak ustaz. Maginah tetap punya sana peribadi. Mah kedepak kiai, minta dibelikan basuh. Podangi pak beluk basuh eh. Mah kedepak ustaz saya suruh, kak. Kenapa? Iya kode ini pasimpui, itambai nyoknya. Artinya apa? Menggunakan pangkat kedudukannya untuk lithah sili malin. Mendapatkan harta. Dan itu termasuk musyrik. Dalam kitab Tukfatul Hawas itu. Jadi makanya, ajaklah lo mah kedepak. Wah, kebetulah. Podangi mah kedepak anggota sapari, kak. Ya kode ini mak balancar. Melilipak. Wah, anggota sapari ya. Supaya ipasimpui, jangan masukkan jabatan itu, kekhususan itu. Untuk lithah sili malin. Mendapatkan harta. Mudah-mudahan karena Allah meridahi kita. Orang sayang sama kita. Sehingga itu Allah berikan kemudahan di dunia. Tapi aja niru tujuan tak. Ya kode ini niru di nama di kaga. Tapi jangan sampai ia itu mancaji tujuan. Jadi di pasapari, ajangan gunakan kedudukan itu. Untuk lithah sili malin. Atau kedudukan. Atau dimuliakan. Tidak usah. Makanya ini yang terakhir. Tidak sempurna imannya seseorang. Dia na suku tepat nasib dia tau. Na rekode. Na pappada padai. Kona polewi apa-apa selang. Ha? Pappada piyeh. Dia na suku tepat na teh. Ya kuih apa yang nulih pappada padai. Berarti suku ni tepatnya tuh teh. Nomor osid di. Sama ketika dia ditolak. Dan dia diterima. Nampak pada padah. Iterima ipadongan na. Sibawa itolak ipadongan na sama. Tidak ada bedanya. Eh kadaku milawi mil mengilodong itai niterima pakadongan. Wah Alhamdulillah. Si sana milodok dia niterima. Ma gaji pun ya kasyak. Nak mengilodongan dia mau paha. Itu tidak sempurna imannya. Kenapa? Karena dia tidak samakan antara penolakan dan penerimaan. Padahal Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Makanya istirahatkan dirimu dari mengatur. Itu nasang imam Al-Ghazali. Sibawa. Sibnu Atailah. Maka dia istirahatkan dirimu mengatur. Papi saw ni alimu mengatur. Pasangin pun ngalatak dalam mengatur. Kutuli yang makan jalada pak bu. Yang pertama waktu itu taruh ni niteru. Kepungan lata lehtami waktu itu. Juga kisi alimu sikit ya. Tung? Capu ni betul. Eh. Nah tapi kau makikiru. Biarkan Allah yang mengatur. Nasabat pedek mengatur lagi. Pedek jauh dari sasaran. Kamu makikiru. Biarkan Allah yang mengatur kita. Nah tapi waktu sampai jangis. Silahkan lakukan cepat. Nah tapi yang agak-agak. Tapi kau. Jangan. Nasabat magik. Ya kini mak deken madari sama dengan nasalah. Magik patimbat timbangin na madari. Nak kurangi timbangan na. Nasabat alih na mak deken. Bukan Allah yang dipercaya menghitung. Iya. Padangkang. Dijik namanya. Kata kurangi lima kilo. Sepuluh kilo. Yang penting tak podangi pun anak galung. Apak memang pasusaka. Mika ladai kan na terima. Mika kan na dupa. Tapi jadi minta roki. Berarti ada sesuatu yang tidak disakati. Nanya kopak galuh. Dan apa susaka. Eh hati-hati. Yang kopuran in lau basnas. Tapatama kopa merintah sakai. Di tapatama kopuran in lau. Eh engkat tunau itu supongalatala pasi gak. Sakak. Balau. Itu. Iya na balau boleh capu tuh. Kamu kira. Makanya itu sakat. Apalagi panen kita itu. Eh hati-hati. Pak Mika tau pak. Ya kumat tanamnya lapuk nih. Jagaikan si asyikupu. Pasalama ipu. Wah. Tulipu muh. Si asyikupu. Nah lupa. Nah sopah. Si asyikupu. Agak buat dia li. Nah lupa isyikupu. Nah. Itu kadang kalah. Karena memang kadang. Makanya. Madari kaya makadah pak bu. Saya tidak bisa jelaskan yang empat hal ini. Karena waktu pak bu. Saya hanya sampaikan begini. Kegi labbiran. Nah rekonakan naik musibah atau susah. Nah ya kona lagi. Papi nyama pun ngalah ta'ala. Kegi tak labbiran. Labbiran ini nyamang. Berarti dia patah puji pun kalau ta'ala. Mesih kat taniki. Kegi madari makanjak sampah jangit. Si bapak dongengi. Si bawa si kiri eh. Ya konakan naik musibah. Si bawa kanak boleh tidalik. Madari konakan naik musibah. Kanjak pasampah jangit. Artinya apa? Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Dalam kondisi apapun. Kamakiru. Makanya angkat tau ya le susah. Ya le masalah. Tapi itu menjadi hidayah. Magai. Karena dari situ dia menghadap kepada Allah. Sering sekali kita lupa kepada Allah. Sering sekali. Sering sekali. Apalagi ibu-ibu yang kasih tau mentokuk. Kadang-kadang lah. Tapi dia nak turun aku pasapari. Insya Allah. Mak jenik memang nak peluang make up. Makan tak sampai jangit. Tepat waktu. Insya Allah. Itu penting kita doakan. Saya tutup dengan satu harapan. Angkap pesanan Nabi Tta. Loko Apun Husayn. Napodangi Imam Ali. Beritahu kepada anak-anakmu. Beritahu kepada cucuku. Janganlah ia tidur sebelum membaca. Ia muthabbit al-kulubi wal-abushar. Thabbit kolbi ala dinika wa ta'atika. Jadi ya roh anak-anak tak baca. Tak suruh baca ya roh kami matiin roh. Supaya dia tidak mudah terkena pengaruh yang jelek. Dia mudah terumbang-umbing hatinya dalam kemaksiatan. Ya ko cia aki kona kena pengaruh lingkungan. Wija-wija tak. Cia aki kona kena pengaruh maja. Suruh baca itu sebelum tidur. Karena itu wasiat Nabi. Ia muthabbit al-kulubi wal-abushar. Thabbit kolbi ala dinika wa ta'atika. Yang kedua walengi tau. Yang kedua na. Ya mukallib. Yang kedua adalah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa khusnil ibadatika. La tada anna pi kulli duburi salatikum. Ajamu tutu isampajamu na rekodemu baca je. Nabi ta makadana podangi mu'as. Jadi yang kata tu makadana. Pil alamina innaka hamidun majid. Nabi na baca. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa khusnil ibadatika. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia baca pada saat selesai fil alamina innaka hamidun majid. Itu Imam Al-Jusri dalam kitabnya. Tapi angkatau tau pura pima beresallah na pun na baca. Nah sebab jangan engkau mengakhiri salatmu. Kendri capak nasampajangi beresallah ni. Jadi sebelum salam baca. Nah itu pendapatnya ulama. Angkatau makadanya tidak. Sebelum meninggalkan tempat. Sesudah salam baca itu. Jadi diimani bawah. Kendri milo tataru tuh. Yang peti kita bacainya. Akhirul kalam. Wallahul mafiq ila akuwamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.